Yo dan hello guys, apa kabar kalian semuanya coy, terima kasih, bang kontennya kagak Oke terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini ya coy dan selamat datang oke So pasti kembali lagi bersama Piki disini ya Oke jadi kita akan melakukan profit lagi nih coy Tapi ini gue khususin buat kalian yang bener-bener gak punya WL atau modal WLnya bener-bener dikit ya coy Tapi sebelum kita mulai kalian harus liat yang satu ini dulu coy, let's go Oke sip, jadi kali ini gue akan melakukan farm aja ya Jadi ini bener-bener ya sebenernya udah banyak banget yang pake atau udah banyak banget dibahas dimanapun dan sangat easy coy Easy profit tapi kalian harus bener-bener sabar oke Jadi apa sih profitnya, profitnya itu kita tinggal beli item farmable yang ya gak begitu populer ya Tapi pada event-event tertentu itu akan naik harganya coy Ya jadi kita akan membuat alat untuk cooking ya, cooking kalian tau cooking ya, memasak Nanti pas ada event-event memasak gitu biasanya harganya akan naik Jadi apa sih itemnya, oke kita akan beli dulu, eh beli dulu Kita akan liat dulu di world SSP aja ya Oke sip, gue lagi ada di world cheer ya Buat kalian yang nyari seat-seat SSP kalian bisa dateng nih di cheer ya Ini juga ada item-item, tools, terus pack-pack juga ada ya Oke, promosi dikit ya gak Oke jadi gue akan buat atau gue akan farm ya farm Yang namanya itemnya itu adalah wheat coy Wheat, wheat ya Rumput, eh apa sih namanya wheat ya bahasa Indonesia-nya? Gandum coy, jadi gandum ya bahasa Indonesia-nya adalah wheat itu gandum coy Nah kalau di world-world SSP atau shop-shop itu harganya pasti akan lebih mahal ya Lebih mahal dikit coy Lebih mahal dikit mungkin gue akan cek dulu di buy wheat aja ya Kita akan pergi ke buy wheat aja coy Nah kalian masuk ke portalnya ya Link-link seperti biasa Oke gue sudah ada di world buy wheat Nih disini banyak banget kan Tuh ada orang yang jual wheat Tuh ada yang buy 120 per 1 WLS Seat apa-apanya ya Oh seat, seat Berarti ini harga bloknya nih 200 per Oh ini seat coy Ini gimana sih nulisnya Oke jadi kemungkinan harganya adalah di atas 100 WL ya coy ya Tapi gak sampai 200 per WL Untuk seatnya coy Kalau bloknya ya mungkin Eh bloknya Bloknya mungkin 200 per 1 WL coy Sebenernya bisa aja nih Berhubung item si wheat ini adalah farmable ya Very very farmable Kalian sebenernya bisa aja beli dikit Terus kalian bisa lakukan farming coy Oke Mungkin gue akan beli 1 WL aja ya Jadi modalnya 1 WL coy Seberapa kuat gue yang lakukan farm dari si wheat ini ya Oke gue akan cek dulu Tuh ada yang buy 110 ya Eh buy seat Uh ada yang jual sell 70 per 1 coy Berapa sih harganya anjir gue pusing juga nih Harganya ada yang 110 Ada yang 100 Itu ada yang jual 70 per 1 gitu kan Oke bentar Gue akan cari-cari dulu ya Oke coy Jadi gue dapet harganya 1 WL itu 106 ya Sebenernya kalian bisa aja cari yang harganya lebih murah ya Atau yang jual butuh Biasanya banyak yang jual butuh coy Tapi tadi harganya labil banget Ada yang 110 Ada yang 100 Ada yang 70 per WL Gak ada otak Oke jadi sebenernya kalian gampang aja Tinggal kalian farming aja Sebelum itu kita lihat dulu ya Masa tumbuh dari si wheat ini coy Wheat ini masa tumbuhnya bentar banget Cuma tuh 2 menit aja coy 2 menit dan nanti kita akan lihat ya Jumlah breaknya berapa coy Jadi gue akan tanam dulu semuanya ya Gue tanam dulu nih 106 seed Nanti kita akan lihat juga jumlah hitnya berapa Gitu kan coy ya Oke oke Jadi sudah siap untuk dipanen Kita panen dulu ya Kita panen dulu Set Eh bentar deh Gue pake make plan aja deh Biar cepet ya Oke sekarang kita akan lihat berapa hit bloknya ya Bloknya set set Disini kita lihat Satu oke Jadi gue pake tangannya ini hanya si warhammer aja Banyak juga yang nanya Bang nama hammer lo apa nih Hammernya namanya rocket powered warhammer coy Kalian bisa cek di buy hammer ya Kita akan cek berapa hit ya Satu Dua Dua kali Dua kali hit doang coy Langsung ancer ya Gila cepet banget coy Wih enak nih Oke jadi tinggal di break Terus ya kalian pokoknya banyak-banyakin lah farmnya ya Banyak-banyakin semampu kalian Dan gue juga akan ngelakuin breaknya Eh breaknya farmnya itu semampu gue aja coy Oke Jadi kita akan lakukan farm dulu ya Farm dulu sampai banyak Dan nanti akan kita kembali lagi Setelah pohon wheatnya ini Gue punya banyak banget Oke Oh iya jadi untuk kalian nge-break ya Kalau misalkan kalian gak pake make plan Atau gaya UT Atau apapun itu ya Kalian itu nge-breaknya Jangan ditumpuk kayak gini ya Jangan ditumpuk kayak gini coy Ya boleh-boleh aja sebenernya Kalian tumpuk Tapi kalau misalkan ada sheet Misalkan gini deh Bentar Oke jadi kalau misalkan kalian break Ditumpuk gini kan Ini ada sheet nih Ngedrop ya Jangan kalian tumpuk gini coy Jangan kalian tumpuk lagi kayak gini Nanti ya gak akan dapet sheet lagi Jadi kalian bisa Boleh aja Boleh aja kalian tumpuk Tapi misalkan ada item yang ke-drop ya Atau reward item kita Itu kalau bisa diambil dulu coy Nah karena ada sheet Kita ambil dulu Baru break lagi Jadi jangan ditumpuk Seakan-akan kalian pake make plan Atau gout coy Ya mending kalau misalkan Kalian gak punya gout Gaya UT atau make plan Kalian bisa breaknya Gini aja coy Enaknya ya Jadi ya nge-break di farm gitu Oke Sampai jumpa Jadi ya Terima kasih. 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 Seatnya ya, kalian harus break si blok-blok ini dulu nih. Kalian harus break dulu, nanti bisa jual seatnya, oke? Dan yang kedua adalah metodenya kita bisa jadikan wheat ini sebagai floor, coy. Oke, jadi floor itu untuk apa? Biasanya floor itu untuk masak ya, coy. Masak-masak gitu. Pokoknya cooking-cooking ya. Caranya gimana, coy? Eh, caranya gimana, bang? Oke, kita bisa pergi ke world 2 yen, ya. World 2 yen, coy. Nah, disini ada yang namanya food grinder. Nah, ini coy, yang kayak blender, ya. Jadi kita bisa ngubah si wheat ini, block wheatnya jadi floor pake yang namanya food grinder, ya. Eh, food grinder apa grinder, ya. Pokoknya namanya itu ya, namanya blender. Ya, blender lah. Jadi kita tinggal pegang aja si wheatnya, terus kita klik ke si blendernya, coy. Boom. Nah, you have 200 wheat, it takes 50 per green. Ya, jadi nanti kita akan dapet floor. Dan untuk buat floor-nya itu butuh 50 block wheat, coy. Jadi kalau kita klik 200 block ke si grinder ini, kita akan mendapatkan 4 floor, coy. 4 floor. Oke, kita oke aja. Boom. Nah, kita dapet yang namanya floor. Mana floor? Floor. Nah, ini. Ini dia floor, ya. Oke, jadi mungkin gampang, ya. Nanti kita akan profit dari floor-nya, oke? Tadinya gue mau jual seed-nya, tapi males banget untuk nge-break block-nya, ya. Jadi gue akan ubah aja block-nya ke floor, coy. Nah, berhubung masih ada tadi sisa seed, ya. Tuh, 800 lagi, coy. Ada sisa seed dari harvest. Gue akan tanam dulu aja, tanam semuanya. Jadi gue akan butuh block-nya doang, oke? Oke, safe. Jadi gue sudah melakukan farming-nya. Anjir, ayam, kampret. Oke, jadi gak tau ini ada berapa block. Tapi yaudah lah, gue akan jadikan floor dulu, ya. Si block wheat ini. Pokoknya semuanya gue jadiin floor, coy. Dan berhubung gue males bolak-balik, ya, ke world Wien. Di Wien itu food grindernya public, coy. Jadi kalian bisa pake, ya. Tapi kebayang kalau misalkan kita ini, aduh, block-nya banyak dan bolak-balik, gitu. Jadi gue berhubung ngambil dulu aja. Dan gue akan jadikan floor dulu, oke? Oke. Jangan lupa like, ya. Terima kasih. Terima kasih. Gue sudah mengubah bloknya ya, blok with jadi floor semuanya dan gue total dapetnya itu 279 floor, lalu ada sisa blok 12 biji coy. Wah, udahlah ini bloknya buat kalian deh. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau jual floornya, kalian bisa pergi ke buy floor ya. Buy floor coy, oke let's go. Nah, wow ternyata rame ya, rame coy disini. Tapi wordnya, aduh wordnya di silent coy. Ini agak susah juga jualnya coy. Kita lihat harga-harganya ya, harga orang yang nge-trade berapa itu? Kalau ini di billboard 8 per 1 coy. Oke, 8 per 1. Nah, ada yang nge-trade 2 per 21. Waduh, berapa tuh? Ini 8 per 1. Oke deh, berhubung banyak yang jual 8 per 1 ya. Pada di billboardnya lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalian gampang banget tinggal beli wheat 1 WL aja ya. Cuma dapet 106 ya awalnya gue. Dan kalian farming sampai 1 farm ya. 1 farm, full farm. Terus kalian harvest. Dan kita pakai bloknya ya. Karena untuk membuat se floor, nah kalian butuh yang namanya food grinder coy. Nah, si food grinder ini sama kayak vending ya. Jadi kalian cuma 1 kali beli. Terus kalau misalkan kita break, dia akan balik ke backpack coy. Atau kalian juga bisa pakai publik ya. Publik ada di worth 2 yen. Itu gratis. Kalian pakai aja. Oke, jadi modal 1 WL dan dapet 34 WL. Waduh, lumayan lah ya buat nyari-nyari modal gitu coy. Apalagi misalkan lagi event-event cooking ya. Itu biasanya harga floor akan naik. Nah, sebenernya ada juga item yang sama kayak si wheat ini. Namanya sugar cane. Itu kita bisa buat sugar ya. Gula. Dan caranya sama kayak si wheat ini. Kayak kita buat floor. Tapi harganya lebih mantap lagi coy. Mungkin next ya gue akan bahas sugar cane. Tapi kayaknya di channel yang sebelumnya ya. Yang win kayaknya udah ada deh. Kalau sugar cane ya. Oke, jadi mungkin videonya sampai situ aja. Dan jangan lupa di like. Di like. Anjir. Dan di share ke temen-temen kalian. Oke, gue coba terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih. Dadah.